Personal Satpol PP Kota Cimahi kembali menertibkan APK yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum. Kamis pagi Satpol PP Kota Cimahi menyatakan telah berulang kali menertibkan alat propaganda politik berupa alat peragai kampanye atau APK. Ironisnya APK kerap dipasang lagi oleh Oknum tak bertanggung jawab. Bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Titi Ratnakemala mengatakan Kota Cimahi kian semrawit dengan baraknya keberadaan alat peragai kampanye pemilu 2019. Padahal peserta pemilu mestinya mentaati peraturan daerah Kota Cimahi nomor 5 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan perda nomor 8 tahun 2009 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan atau K3. Dalam rangka menegakkan perda Satpol PP Kota Cimahi pun melakukan tindakan penertiban dengan mencopot ratusan sepanduk dan baliho politik para caleg tersebut. APK tersebut terpasang di sekitaran taman, trotoar, dan pepohonan. Menjamurnya sepanduk dan baliho tersebut selain melanggar perda juga merusak estetika Kota Cimahi. Pihak Satpol PP Kota Cimahi mengklaim sebelumnya sudah menertibkan 400 lebih APK yang melanggar di wilayah utara dan selatan Cimahi. Mesku sudah ditetipkan, namun masih banyak APK yang masih terpasang terutama di wilayah pendalaman.